Intro Assalamualaikum Halo pemirsa Terjumpa lagi bersama kita Reporter Tumil Bersama saya Jay Muhtar Dan rekan saya Jani Cera Wendapa Dan kali ini kita akan Review jalanan yang ada di Cianjur ini Gaya As you know Seperti yang kita lihat Di video kemarin Kita kemarin ada di Daerah Cipanas Tapi sekarang kita ada di Cianjur kota Dan kita akan mengetahui Apa sih Dan jalan-jalan Apa aja sih Yang ada di Cianjur Pokoknya We will tell about All of Everything Jalan-jalan Di Cianjur Jangan lupa ya Di subscribe Like Comment And share Oke Kita langsung Menuju TK Bers Bers Terima kasih telah menonton 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 Juga ada PLN, kantor pemerintah di mana PLN itu adalah pusat listrik Cianjur. Di sampingnya ada kantor saum nikmat, saya liput sebagai rumah makan legendaris yang ada di kawasan Cianjur kota ini. Di depan itu ada jalan Canggap, kanan-kiri. Kita akan mengambil jalan sebelah kiri, yang akan memperlihatkan daerah belakang dari kawasan Cianjur. Ini ada ramai pusat pembelanjaan yang mudah berhiasat pembahana. Tidak hanya pusat pembelanjaan seperti pakaian, elektronik, dan lainnya, tapi ini juga ada tradisional market. Oh iya, di Ramayana juga ada di Ramayana Cianjur. Ini di bawahnya itu ada pasar tradisional. Ada jalannya ini, kecil-kecil, Pak Mirsa, renjul. Tidak lupa ini, hemat. Bukan selalu bersaing dengan yang lainnya. Hemat, akan bersaing dengan hemot. Tosema Cianjur yang menjadi ikonik supermarket pertama di Cianjur, Pak Mirsa. Yang mengepakkan sayap cabang-cabangnya di seluruh Jawa Barat. Hematnya, bersama dari mulai Cianjur ke daerah Pukur, Pak Mirsa. Oke, Pak Mirsa, lurus itu adalah jalan Arya Danu Sudata. Kita akan belok kanan sekarang. Kita masih menuju ke pusat kota Cianjur. Kita akan menuju daerah Cikidang. Gimana? Itu adalah ada jalan. Jalan berlipi. Ya, jalan Cikidang ya. Cikidang berlipi. Kita stop sebentar, Pak Mirsa. Baik, Pak Mirsa. Kita akan melihat saat ini jalanan ini agak sedikit sepi ya. Karena memang aktivitas sudah mulai bergulir. Di mana sebagian para pegawai itu sudah memasuki tempat pegawai masing-masing. Sebelah sini itu adalah toko bahan bangunan. Di sini ada dua baby curry sama... Satu lagi itu apa? Grosir. Apa ya, lupa lagi. Di sini itu kebanyakan jalanan itu jalannya untuk pointer. Ya, seperti ini. Ini toko mebo. Jalan perkejaan. Nah, di sini adalah sekolah BPK Penabur, Pak Mirsa. Di Cianjur hanya ini ya? Ya, di sini Cianjur ada BPK Penabur juga. Di CNY. Ini pusat krekreasi anak-anak muda biasanya ya. Mereka sering mengadakan pentas-pentas. Seperti ada pen, ataupun tempat kongkau-kongkau anak muda Cianjur. Cianjur ya. Tidak lupa juga sebelah kanan ini adalah Yogyakarta Supermarket. Toserva Cianjur. Baiklah. All right, di mana menjadikan segala kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Oke Rekan Jok, silakan Rekan Jai. Oke, terima kasih Rekan Dhani Chandra Winata yang telah melaporkan di daerah Jalan Cikidang. Oke, sekarang kita menuju ke depan. Ya, menuju ke depan belakang. Nah, di sini ada, masih Jalan Cikidang, di sini ada Katulistiwa, di mana itu adalah tempat penjualan bag kalian yang berkualitas. Oke, sekarang kita menuju Wabi Jajar. Kita akan belok kanan ya. Biasanya pertigaan ini tuh selalu ramai. Selalu ramai ya, karena ini masih putar kota. Oke, sekarang kita ada di Jalan Wabi Jajar, di mana ini juga salah satu pusat kuliner Cianjur juga, di mana tertera atau tersedia sate yang khas di sini, sate Maranggi di Cianjur ya. Tidak hanya sate, ada juga Bakso Bandung. Ini ya? Ya, ini sate yang terkenal di Cianjur ya, sate Marangginya ya. Tidak hanya sate Marangginya, ada Batagor Isang. You can see di sebelah kiri saya. Dan di sini juga ada Sabore. Sabore. Itu adalah restoran, salah satu restoran di Cianjur. Oke, saya alihkan lagi kepada Bapak Dhani Kendralineta. Silahkan. Oke, melaju ke depan terus. Masih akan saya pantau jalanan masih terlihat corengjang ya. Tidak begitu crowded, karena masih pagi menjelang siang. Biasanya kalau sudah siang baru akan begitu ramai, karena segala aktivitas sudah mulai beraksur selesai ya. Di sebelah kanan ini kita lihat ada apa namanya? Oh, tetap ada Alpamat. Alpamat Melajarela. Melajarela. Oke. Ini kita sekarang ada di Jalan Raya. Nah, di sini biasanya pusatnya yang sering berdilihat dari toko-toko yang berbagai macam kebutuhan ada di sini. Biasanya kebanyakan itu busana ya. Iya, busana. Toko emas juga banyak di sini. Banyak komplit di sini ya. Nah, sansui. Toko legendaris. Ini adalah baju atau pakaian. Biasanya kan? Dan akan menjadi ikoniknya toko bussenal Cianjur yang berdiri sudah lama banget ya. Oh, ada toko mata ini nih. Samatu bussenal, terbiasa. Dari dulu masih berdiri koko. Di sebelah kiri saya ini adalah bojong Merokomero City Walk. Yang dimana sebagai pusat perbelanjaan di arah Bumi Terjia. Ananda juga. Ada ya. Nah, ini adalah perapatan Sianghai. Sianghai itu adalah toko legendaris yang ada di Cianjur. Sebelah kiri ini. Sebelah kanan kita akan memasuki ke daerah alun-alun Cianjur. Di mana dulu ini adalah cuma dipakai satu jalur, pemerintah ya. Eh, dua jalur. Terus ditutup. Nah, sekarang dipungsikan lagi. Dipungsikan kembali, pemerintah ya. Pakai Njai, silakan. Oke, kita masih terima kasih Dari Cendrawinata yang telah melaporkan. Sekarang kita masih maju ke depan. Kita sekarang berada di alun-alun Cianjur. Di depan saya ada Masjid Agung. Itu adalah masjid terbesar di kota Cianjur. Ya, di samping masjid kita juga banyak jajanan, jajanan anak-anak. Ini tepatnya di depan kantor pos Cianjur. Ya, karena banyak ada Patagor, Kelapa Muda, Takoyaki, Seblak, dan lain-lain. Oke, sekarang kita belok kiri. Pertigaan ya. Pertigaan, kita menuju ala jalan Siliwangi. Dimana Siliwangi itu adalah salah satu raja di Jawa Barat. Betul. Di sebelah kiri saya ada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur. Dimana ini dulunya adalah SMA Negeri 2 Cianjur. Namun sekarang dipungsi alihkan menjadi sekretariat. Pekantor Sekretariat DPRD Cianjur. Sebelah kanan saya langsung saya ambilkan ambil alih Balai Lancage. Itu adalah gedung Selbaguna. Dimana tempat diadakannya resepsi. Jadi biasanya warga Cianjur akan menggunakan gedung Balai Lancage sebagai tempat resepsinya. Sebelahnya saya Bank BRI, Bank Layar Indonesia. Yang mana adalah Bank Legendaris Indonesia. Indonesia kokok sampai sekarang. Karena belok sebelah kanan ini jalan Cikidang ya. Area Cikondang. Area? Area Cikondang. Area Cikondang. Itu saya tetap Alfamat. Atau Alfamat yang selalu muncul di konten kita Alfamat. Disponsori oleh Alfamat. Dimana-mana. Guys, meresah. Selain Alfamat, kita juga ada bengkel. Iya, bengkel. Oke, susukan. Susukan Cianjur. Susukan Cianjur. Selain susukan, kita juga masih ada bensin mini. Lihat, bensin ini adalah taman kota Cianjur yang very small ya. Tapi sejuta kenangan ya. Ini very small, pemirsa. Ini taman kota Cianjur. Atau TK. Dulu itu TK Kidang Gencana. TK saya kecil itu di sana. Baiklah pemirsa. Itulah jalan-jalan yang sudah kita review. Yang ada di Cianjur kota ya. I know, Cianjur is not really big city actually. Jadi, kita tidak begitu banyak yang kita bisa, apa namanya? Review. Ya, review. Karena kotanya juga tidak begitu besar, pemirsa. Iya, malum Cianjur adalah kota kecil, sinjuta kenangan. Iya, sebagai kota persimpangan, sebagai kota yang dilintas tiga kabupaten, pemirsa. Ada di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Bandung. Jadi, ada di tengah-tengah. Oke, sampai bertemu lagi di Wanti dan Cepat yang berbeza. Masih bersama kita, reporter Jokabumi. Bye-bye. Assalamualaikum. Kamu melihat situasi aku bawah. Masa aku lagi belum action. Oke, waduh.